Sahabat Kompas.com Letnan Angkatan Darat Ukraina mengatakan bahwa masih ada anggota militer Ukraina yang tetap berada di sisa-sisa pabrik baja Azovstal di dekat Mariupol. Pabrik itu kini menjadi salah satu pertahanan terakhir pejuang Ukraina, termasuk mereka yang merupakan bagian dari resimen Azov. Situasi di Azovstal sendiri masih terlihat berbahaya, dengan kondisi pertempuran yang terus berlangsung lewat berbagai serangan, seperti serangan udara dan artileri. Selain itu, berdasarkan video yang dirilis China Global Television Network, juga terlihat sebuah ledakan yang terjadi di lokasi tersebut. Ledakan ini diperkirakan merupakan efek dari pengeboman yang dikabarkan berlangsung selama 10 menit. Diperkirakan, serangan tersebut menargetkan beberapa gedung yang ada di pabrik tersebut. Sedangkan, berdasarkan kantor media Rusia, baru-baru ini pasukan Ukraina yang berada di Azovstal dikabarkan telah membebaskan 15 warga sipil sebagai imbalan untuk pasokan makanan dalam jumlah besar. Namun di sisi lain, pasukan Ukraina sendiri berniat untuk terus bertahan, sementara pertempuran di sana masih berlangsung.